Rumah yang senantiasa sering dibacakan Al-Quran Maka akan berduyun-duyun malaikat hadir di rumah itu Anugerahkanlah kami oksigen agar kami bisa bernafas, pernah? Pernah? Yang tidak diminta saja Allah kasih Sebagai bentuk cinta kasihnya Allah Apalagi yang diminta Jadi Bahwa Al-Quran diturunkan itu adalah bentuk cinta kasihnya Allah terhadap manusia Makanya Ar-Rahman Allama Al-Quran Yang mengajarkan Al-Quran Yang menurunkan Al-Quran Yang mewahyukan Al-Quran Baru Nah Nah Makanya Kenapa keluarga yang senantiasa Suami istrinya sering ngaji bareng Bila perlu berdua ngaji Bapaknya yang baca Ibunya yang denger Nanti setelah itu gantian Ibunya yang baca Bapaknya yang denger Indah luar biasa Kalau mau dicoba, dicoba Insya Allah Kedamaiannya, ketenangannya akan mulai muncul Kalau hari ini kok Hawanya ibu Kalau melihat bapak kok Kelihatannya pengennya marah Terus Silahkan mulai malam ini Bapaknya Ibunya bareng ngaji Yuk pak Ibu Ngaji bareng Kalau bapaknya masih marah Marah juga Ngaji aja Kang Saya ngajinya gak bisa Sebisanya Gak bisa Ya sudah tiga ayat tadi Jadi kalau bapak-bapaknya marah Langsung aja Yang haji Masih marah lagi Yang haji lagi Insya Allah Kalau Tadi Kalau mau ada gejala Mau ribut Mau cek tok Silahkan Cepat-cepat Pegang Al-Quran Cepat-cepat Baca Al-Quran Nah Yang kedua Rumah yang senantiasa Sering dibacakan Al-Quran Maka akan berduyun-duyun Malaikat hadir Di rumah itu Tujuannya apa? Tujuannya memohonkan Rahmat kepada Allah Agar sang penghuni rumah Diberikan kehidupan yang tenang Sang penghuni rumah Diberikan kehidupan yang damai Sang penghuni rumah Diberikan Kesejahteraan Jadi Kalau selama ini kok Kita Rasanya resah Terus Gelisah Terus Galau Terus Oh boleh jadi Kita selama ini Belum Banyak Menyentuh Al-Quran Kang Apa sih Kehebatan Al-Quran Al-Quran itu Mu'jizat Salah satu Mu'jizatnya Kalau dulu Para Nabi Dikasih Mu'jizat Itu hanya Untuk dirinya Tidak hanya Untuk umatnya Kalau Nabi Allah Ibrahim Oleh Allah Dikasih Mu'jizat Bahwa tidak Mempan oleh HP Itu hanya Berlaku Untuk pribadi Nabi Allah Ibrahim Tidak berlaku Untuk umatnya Kalau Nabi Allah Musa Oleh Allah Dikasih Mu'jizat Tongkatnya Ketika dilempar Kalau sekarang Kira-kira Bisa jadi Jembatan Suramadu Itu hanya Berlaku Untuk pribadinya Nabi Allah Musa Tidak berlaku Kepada umatnya Tetapi Al-Quran Mu'jizat Rasulullah Sekaligus Mu'jizat Bagi umatnya Dari mana Kang Mu'jinya Kalau Al-Quran Itu Mu'jizat Ibu Bapak Kalau lagi Galau Lagi Resah Kalau lagi Sumpah Coba Dengar Ayat Al-Quran Dari mana Kang Dengar Ayat Al-Qurannya Bisa Ketika ada Masjid Orang Haji Coba Disema Didengerin Atau Ada anak Yang bisa Baca Al-Quran Suruh Anaknya Baca Al-Quran Kita Nanya Dengerin Makanya Cara Allah Akan Menurunkan Rahmat Itu Kepada Hamba-hambanya Yang dia Mau senantiasa Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Bahwa Rahmat Allah Akan Senantiasa Diberikan Kepada Orang Yang Dia Telinganya Mau Mendengar Mau Menyema Ketika Dibacakan Al-Quran Saya Tanya Bu Seandainya Di tempat Ini Di masjid Ini Seandainya Sebulan Sekali Diadakan Semaan Al-Quran Kira-kira Bapak-bapak Ibu-ibu Mau gak Dengernya Mau gak Dengernya Kira-kira Kalau Ingin Rahmatnya Allah Kalau Ingin Cinta Kasihnya Allah Kalau Ingin Dijembarkan Rizkinya Kalau Ingin Ditambahkan Kesehatannya Kalau Ingin Ditambahkan Kedamaiannya Silahkan Salah Satu Caranya Sering Seringlah Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Bersyukur Bersyukur Di masjid Ini Ada Kang Mahfuddin Yang Bacaan Al-Qurannya Bagus Lisanya Bagus Faseh Suaranya Bagus Ibu Bapak Tinggal Sukup Mendengarkan Saja Syukur Syukur Bapak-bapak Ibu-ibu Mau Menyempatkan Kang Mahfuddin Saya sih Mau Belajar Gak Apa-apa Sehari Seayat Sehari Seayat Atau Anak-anak Ibu Putra-putri Ibu Didorong Ayo Nak Belajar Biar Kelak Yang akan Bisa Mendoakan Anak-anak Akan Mendoakan Bapak Dan Ibu Adalah Anak-anak Kita Saya Sekarang Pengen Nanya Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Kira-kira Berharap Apa Dengan Anak Kita Berharap Apa Ya Walah Dun Soleh Perjalanan Anak Perjalanan Manusia Itu Biasanya Nyaris Kesempatan Untuk Berbaktinya Sedikit Saya Contohkan Ketika Kecil Sibuk Bermain Ya Nih Yang masih Kecil-kecil Masih Sibuk Bermain Terus Sudah Ketika Masuk Usia Sekolah Sibuk Dengan Sekolah Ketika Sekolahnya Selesai Pengen Kuliah Sibuk Kuliah Setelah Selesai Kuliah Kemana Ayo Ayo Kawin Atau Kerja Kalau Kawin Kira-kira Tinggalnya Mau sama Orang Tuanya Atau Tinggalnya Sama Istrinya Tinggalnya Ngintil Ayo Kapan Padahal Ibunya Sudah Mulai Butuh Nah Ibu Sudah Mulai Agak Sakit Sudah Kamu Ngo-penin Ibu Aja Ngo-penin Suami Kamu Kira-kira Mau Anaknya Ayo Berarah Bapak Jadi Kita Mendidik Anak Itu Hanya Berharap Agar Kelak Anak-anak Kita Mau Mendoakan Kita Karena Itulah Jariah Kita Seperti Hanya Kayak Ibu Hajah Susana Ini Mendirikan Masjid Ini Sebagai Bagian Dari Jariah Yang Kelak Amalnya Terus Mengalir Yang Kelak Terus Amal Soleh Mengalir Nah Jariah Kita Itu Adalah Anak-anak Kita Caranya Anak-anak Kita Dikenalkan Sejak Dini Agar Dia Mau Ngaji Dengan Al-Quran Tujuannya Apa Tujuannya Tadi Agar Kelak Yang Senantiasa Ngirimin Doa Yang Senantiasa Mendoakan Adalah Anak-anak Kita Yang Dulu Pernah Diajarkan Untuk Mengaji Siapa Itu Itulah Yang Disebut Dengan Istilah Waladun Soleh Makanya Kalau Kita Senantiasa Hidupnya Ingin Damai Ingin Tenang Maka Al-Quran Sebagai Salah Satu Hal Yang Paling Penting Dalam Rumah Kita Nah Sekarang Siapa Yang Siap Setiap Harinya Membaca Surat Ar-Rahman Ayat Satu Sampai Tiga Tadi Di Rumahnya Boleh Acungan Tangan Yang Siap Membaca Surat Ar-Rahman Ayat Satu Sampai Tiga Yang Tiga Ayat Tadi Setiap Hari Di Rumahnya Boleh Acungan Tangan Satu Dua Masih Hafal Enggak Coba 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 Ar-Rahman Yo Ar-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Al-Qur'an Khalaq Al-Insan Ulangi Ar-Rahman Nah Ketika Bapak-bapak Ibu-ibu Di rumahnya Dibacakan Al-Qur'an Atau Dibacakan Tiga Ayat Ini Maka Malaikat Rahmat Hadir Berduyun-duyun Memohonkan Rekomendasi Kepada Allah Untuk Menurunkan Rahmat Bagi Para Penghuni Rumah Itu Mau rumahnya Penuh Dengan Malaikat Rahmat Mau Rumahnya Penuh Dengan Malaikat Israel Jadi Makanya Salah Satu Al-Qur'an Diturunkan Itu Adalah Bentuk Cinta Kasih Allah Wa Nunazilu Minal Al-Qur'ani Mahu Shifau Warah Rahmat Jadi Kalau kita ingin Semakin Cinta Kasihnya Kuat Kokoh Bapaknya Tidak Ngelirik Lirik 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 Ibunya Tidak Ngelirik Lirik 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 Yuk Mulai Sekarang Rumahnya Sering Dibacakan Ayat Al-Qur'an Agar Anak-anak Kita Kalau Bapak Ibunya Sering Baca Al-Qur'an Anak-anak Kita Nanti Akan Meneladani Untuk Senantiasa Membaca Ayat-ayat Al-Qur'an Yang kedua Kenapa Al-Qur'an Itu Diturunkan Itu Ingin Menjawab Apa Yang Menjadi Keinginan Dan Kebutuhan Manusia Apa Keinginan Dan Kebutuhan Manusia Contoh Pasti Kita Berkeinginan Hartanya Berkah Ingin Hartanya Berkah Ingin Rezekinya Berkah Ingin Usahanya Berkah Ingin Kerjanya Berkah Nah Al-Qur'an Juga Dihadirkan Sebagai Cara Agar Kita Hidupnya Bisa Berkah Apa Berkah Berkah Itu Menambah Lebih Baik Jadi Kalau Ada Tanaman Tumbuh Biasa Terus Dikasih Pupuk Ternyata Tanaman Itu Tambah Subur Buah Tambah Banyak Itu Artinya Pupuk Itu Adalah Berkah Bagi Tanaman Nah Sama Kita Kalau Kita Ternyata Oleh Allah Dikasih Rizki Ternyata Ibadah Kita Tambah Baik Berarti Rizki Itu Berkah Kalau Kita Oleh Allah Dikasih Kesehatan Dengan Kesehatan Itu Kita Ibadah Tambah Baik Berarti Kesehatan Itu Berkah Kalau Kita Oleh Allah Dikasih Kendaraan Ternyata Dengan Kendaraan Ini Kita Sering Sekali Terus Berikhtiar Agar Bisa Pergi Ketempat Tempat Ibadah Pergi Ketempat Tempat Majlis Ilmu Majlis Ta'lim Oh Berarti Kendaraan Berkah Nah Kalau Kita Ingin Senantiasa Berkah Maka Apa Saja Ketika Aktivitas Itu Hadirkan Al-Quran Jadi Saya Contohkan Kayak Minyak Wangi Minyak Wangi Itu Kalau Ditempel Di Baju Bajunya Wangi Wangi Enggak Kalau Ditempel Di Karpet Karpet Wangi Wangi Enggak Nah Sama Kalau Kita Ingin Hidupnya Berkah Maka Hadirkan Al-Quran Disitu Gimana Cara Menghadirkannya Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Ingin Di Pertanian Berkah Maka Ketika Lewat Menuju Sawahnya Jangan Diam Sambil Jalan Sambil Itu Langsung Baca Ayat Al-Quran Yang Bisa Saja Bisanya Fatihah Silahkan Baca Al-Fatihah Bisanya Al-Ikhlas Silahkan Baca Al-Ikhlas Bicanya Tadi Ar-Rahman Ayat Satu Sampai Tiga Tidak Bapak Bacangkan Insyaallah Pertanianya Berkah Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Ingin Dagangannya Berkah Maka Ketika Nunggu Dagangan Jangan Manyun Saja Jangan Diam Saja Tetapi Upayakan Ketika Nunggu Dalam Berbisnis Atau Dalam Berdagang Tadi Upayakan Sempatkan Sambil Membaca Al-Quran Sebisanya Bisanya Al-Ikhlas Baca Al-Ikhlas Bisanya Jualan Rujak Lagi Sepi Kan Daripada Sepi Manyun Pusing Mikir Kemana Mana Sudah Langsung Baca Al-Fatihah Bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmin Din Iyaka Nabudu Waiyaka Nesta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Wala Al-Dhalin Nah Ibu Bapak Kalau Pengen Nyuguhkan Makanan Keanak Agar Makanannya Berkah Nyuguhkan Makanan Untuk Bapak Untuk Suami Agar Makanannya Berkah Ketika Masaknya Juga Jangan Diam Ketika Goreng Goreng Ar-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Bapak Ibu Kalau Nyuci Baju Supaya Baju Yang Dipakai Ini Berkah Ketika Baju Ketika Nyuci Jangan Diam Bajakan Al-Qur'an Kalau Ingin Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Senantiasa Berkah Makanya Al-Qur'an Salah Satunya Diturunkan Penuh Dengan Keberkahan Wahada Kitabun Azalnahu Mubarak Ini Adalah Al-Qur'an Yang Telah Kami Turunkan Dengan Penuh Keberkahan Jadi Kalau Ingin Hidupnya Bertambah Lebih Baik Rizkinya Bertambah Lebih Baik Pertanianya Bertambah Lebih Baik Kendaraannya Bertambah Lebih Baik Sawahnya Bertambah Lebih Baik Maka Jangan Pernah Lepas Dengan Al-Qur'an Siap Insyaallah Siap Yang Ketiga Apa Sikang Al-Qur'an Itu Diturunkan Al-Qur'an Itu Diturunkan Salah Satunya Adalah Berdimensi Obat Yang Yang Sering Sakit Sakitan Boleh Cungan Tangan Insyaallah Di ruangan ini Tidak ada Yang Sakit Jadi Ibu Bapak Kalau Anak Kita Keluarga Kita Supaya Sedikit Sedikit Bisa Terhindar Dengan Sakit Maka Perbanyaklah Dengan Al-Qur'an Makanya Salah Satu Diturunkannya Al-Qur'an Itu Adalah Berdimensi Obat Apa Hubungannya Al-Qur'an Dengan Obat Itu Yang Menjadikan Orang Akhirnya Kena Stroke Diabet Terus Rheumatik Boyok Ensok Itu Faktor Utamanya Adalah Pikiran Jadi Penyakit Itu Ditentukan Oleh Dua Hal Pertama Faktor Pikiran Yang Kedua Faktor Makanan Tetapi Yang Paling Besar Pengaruhnya Itu Faktor Pikiran Nah Orang Kalau Senantiasa Sering Baca Al-Qur'an Itu Pikirannya Damai Bisanya Orang Akhirnya Kena Darah Tinggi Itu Pikirannya Panas Terus Maka Tensi Darahnya Meninggi Yang Sering Disebut Namanya Hipertensi Kenapa Orang Jantungan Karena Sering Marah Marah Apa Hubungannya Marah Marah Dengan Jantungan Kalau Orang Marah Maka Detak Jantungnya Lebih Cepat Orang Kalau Detak Jantungnya Lebih Cepat Dibanding Biasanya Maka Pasti Akan Ada Masalah Saya Contohkan Bapak-bapak Ibu-ibu Biasa Pakai motor Kendaraan Pakai motor Itu Kecepatannya 80 km Per jam Tetapi Suatu Waktu Dibawa Kecepatannya 200 km Per jam Kira-kira Motor Mana Yang Lebih Cepat Rusak Yang Dibawa Kecepatannya 200 km Per jam Atau Yang 80 km Per jam Pasti Yang 200 km Per jam Maka Jantung Yang Dipicu Terlalu Cepat Maka Orang Akan Gampang Terkena Serangan Jantung Dan Orang Marah Itu Adalah Cara Yang Paling Gampang Orang Apa Jantungnya Dipicu Dengan Sangat Cepat Jadi Kenapa Orang Kena Serangan Jantung Kenapa Orang Kena Diabet Kenapa Orang Kena Struk Kenapa Orang Kena Hipertensi Kenapa Orang Kena Rheumatik Itu Faktor Utamanya Karena Pikirannya Sering Ruut Pikirannya Sering Kalut Pikirannya Sering Resah Gimana Caranya Agar Kita Sering Ketemu Damai Tenang Adem Ayem Maka Dikucurin Air Bedanya Bukan Air Ini Bedanya Yang Dikucurin Adalah Ayat Ayat Al-Quran Karena Ayat Ayat Al-Quran Di Dalamnya Mengandung Dimensi Obat Nah Insyaallah Nanti Sebentar Lagi Kita Akan Bersama Berdoa Khutmul Al-Quran Menurut Penelitiannya Profesor Dari Jepang Namanya Profesor Masaru Emoto Air itu Ternyata Air yang Terindah Air yang Termahal Itu bukan Air Tetapi Air yang Menjadikan Luar biasa Itu Air yang Ketika Air itu Dibacakan Doa Apalagi Dibacakan Doa Khutmul Al-Quran Berarti Air ini Itu Dibacakan Sebelumnya 6236 Ayat Maka Insyaallah Nanti Bapak Bapak Ibu Insyaallah Ini nanti Dibagikan Ya Insyaallah Nanti sebentar lagi Kita akan bersama-sama Berdoa Khutmul Al-Quran Semoga Kalau ada Keluarga Kita Saudara Kita Yang lagi Sakit Nanti Disembuhkan Oleh Allah Semoga Juga Kalau Anak-anak Kita Yang lagi Punya Hajat Yang lagi Punya Cita-cita Juga Semoga Dikabulkan Oleh Allah Semoga Juga Kita Agar Diberikan Kemudahan Dalam Rizki Kemudahan Dalam Usaha Kemudahan Dalam Bertani Yo Bareng-bareng Di malam Nuzul Quran Ini Kita Akhiri Dengan Doa Khutmul Quran Insyaallah Yang Tidak Diminta Saja Allah Kasih Apalagi Yang Kita Betul-betul Memintanya Kepada Allah Insyaallah Siapkan Doa Khutmul Quran Ya Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh